Intro PLT Gubernur Aceh Nova Iriansah meminta Bupati dan juga Wakil Bupati Aceh Selatan Haji Azwir Esos dan juga Tengku Ambran untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh Selatan guna memujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Nova Usai melantik dan juga mengambil sumpah Jabatan Haji Azwir dan Tengku Ambran sebagai Bupati dan juga Wakil Bupati Aceh Selatan masa Jabatan 2018-2023 dalam rapat paripurna istimewa DPRK Aceh Selatan di Gedung DPRK Aceh Selatan Kamis 27 September 2018. dan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah yang maha kuasa atas rahmat dan baufiknya. Maka pada hari ini Kamis 27 September 2018 kami laksana tugas Gunur Aceh atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik Satu, Saudara Haji Azwir Esos sebagai Bupati Aceh Selatan Masyarakat Tengku Amran sebagai wakil Bupati Aceh Selatan sesuai dengan keputusan Menteri dalam Republik Indonesia nomor 132.11 garis data 6116 tahun 2018 tanggal 17 September 2018 Novel mengatakan potensi yang dimiliki Aceh Selatan cukup besar, baik itu di bidang perikanan, pertanian, tambang perkebunan dan juga pariwisata Letak geografis di lintasan Barat Selatan juga membuat Aceh Selatan berpotensi mengembangkan sektor jasa. Untuk mengembangkan semua potensi tersebut, kata Nova Bupati dan juga wakil Bupati harus mampu mengembangkan semua infrastruktur serana dan juga perasarana yang dibutuhkan sehingga aktivitas usaha dan juga investasi semakin berkembang Aceh Selatan lanjut Nova juga berpeluang dilirik para investor karena itu, sistem perizinan investor harus ditingkatkan dan juga melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu Nova juga mengimbau Bupati dan juga wakil Bupati untuk membangun komunikasi yang efektif baik itu dengan pemerintah Aceh legislatif dan juga stakeholder untuk mensinergikan pembangunan yang dilakukan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!